Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello guys, welcome back to my youtube channel Oke, di video gue kali ini Gue mau ngebahas tentang Sebuah produk Jadi pokoknya sebuah produk lagi Nah, sebelumnya kan Gue udah Kalo kalian tau ini produk apa Sebenernya udah booming banget nih produk Udah dari lama, cuman disini itu Karena terlalu banyak berita yang Simpang siur tentang produk ini Jadi gue mau ngebahas tentang ini Pure Soft Bargy Jellies Nah Sekarang itu tuh udah banyak banget, jadi kayak Semacam replikanya Kalo bisa gue bilang replika, tapi Versi Indonesia nya istilahnya kayak gitu Nah, disini gue punya yang versi Thailand nya, harganya pun jauh Lebih mahal dibandingkan yang Versi Indonesia nya Sebelum gue Gue ngasih tau gimana caranya Mengbuktiin nih Nih Jellies Shop ini Bener-bener original atau engga Jadi gue mau ngasih liat Jadi di tampilan depannya ini Dia ada hologram warna emas Disini ya Dan disini ada tulisannya Jellies Ada tulisannya Jellies Jadi pastikan kalo ada tulisannya Jellies Gak hanya logo emas aja Hologram emas, sorry Terus Disini ada tulisannya juga Di bagian belakangnya ini Made in Thailand Karena kalo yang Made in Indonesia itu Dia box nya itu Kayaknya lebih kecil Setau aku ya Terus juga ada tulisannya Juga made in Indonesia Jadi gitu Nah, pastikan tulisannya Made in Thailand Terus Di Terus juga perhatikan Expired date nya Ada di bawah sini Ini kecil Cuman ya Masih bisa dibaca lah ya Nah, terus Yang perlu kalian Perhatikan adalah Disini Bagian bawah box nya ini Ada semacam Untuk tracking kodenya Jadi untuk membuktikan Apakah ini bener-bener Jellies shop Thailand Yang ori atau bukan Kemudian Sekarang kita buka Tampilan dalamnya Karena udah banyak banget Yang Versi Indonesia nya Dan Menurut aku sih Walaupun udah banyak Versi Indonesia nya Masih tetep lebih bagus Yang versi Thailand nya Menurut aku ya Seperti itu Kemudian Nah, ini Penampakan Bungkus sabun nya Nah Ini gue buka Nah Ini bener-bener tipis banget Bungkus nya Nah Disini dia ada Tesanya Jellies Jellies Ini keliatan gak ya Pokoknya dicetak Gitu deh Wangi nya sih Gak begitu Wangi banget sih Kalau menurut gue Biasa aja Wangi nya Nah Terus Nah yang paling penting Adalah Ini Yang gue mau kasih tau Ke kalian Adalah yang penting Ininya nih Tracking kodenya nih Nah abis ini Gue bakalan Nunjukin ke kalian Gimana caranya Tracking kodenya Dan sebelumnya Gue gosok dulu Karena disini Masih ada Masih harus digosok-gosok ya Pokoknya Oke Nah disini udah keluar Kombinasi Huruf dan angka lagi Tapi disini Hurufnya Kecil-kecil Huruf kecil Bukan huruf kapital Ada kurang lebih 13 ya Nah disini tertulis bahwa Check authenticity At www.jelliesthailand.com Oke sekarang Let's go Kita cek Tadi gue kan Udah gosok kodenya Sekarang kita coba Masuk ke Websitenya Jadi websitenya itu Jellies Thailine.com Nah Ini dia Kita udah masuk Ke homepagenya Sebentar masih loading ya Wow Ada iklannya ternyata Oke Coba kita scroll Ke bawah Kok gak ada Trackingnya ya Oh disini Spot to fake Nah Jadi Ini Gue gak ngerti ini Bahasa apa ya Coba kalian terjemahkan sendiri Intinya disini Kita suruh Masukkan serial numbernya Nah Kita masukin M V D Z Q SH 96 TD 6F Oke Ini udah pas 13 digit Sekarang kita Klik Check now Nah disini Ada keterangannya This is the product Authenticity Waduh Bahasa apa ini ya Coba kita Cari di Google Translate Ini gue coba Menterjemahkan Yang huruf Thailandnya ini ya Karena ini Bahasanya Gue gak ngerti Sebentar Ini kita Ubah Dari Bahasa Sebentar Oh Bahasa Thailand mana Thailand Bahasa apa ya Oh ini Thai Terus Ke Indonesia Oke Sekarang di Control V Oh Jadi Disini Keterangannya Produk ini adalah Produk nyata Berarti Benar Terbukti Original Nah itu dia Tadi Penjelasan gue Mengenai Cara Tracking Code Pure Subjali Yang original From Thailand Bukan yang versi Indonesia Jadi gue pastiin Kalau yang ini Benar-benar Versi Thailand Kayak gitu Karena udah Banyak banget Versi Indonesia Dan Menurut gue Cenderung itu Lebih cocok Yang Thailand Yang lebih cepet Terbukti hasilnya Seperti itu Nah oke Kali lagi sama gue Jadi tadi kan Gue udah menjelaskan Gimana caranya Tracking kode Jelis of Thailand Yang original Ini yang original Versi Thailandnya Dan ternyata Disini Gue baru ngecek Sorry banget Gue baru ngecek Kalau yang Versi Thailandnya ini Juga udah Bepom Jadi disini Pokoknya disini Kalian bisa cek Nomor Bepomnya Nah Jadi dia itu Diimportir oleh PT Dunia Kosmetik Sukses Jakarta Indonesia Ya intinya Ternyata Dia udah Bepom Jadi Walaupun banyak Yang produk-produk Yang versi Indonesia Jadi Gue saranin sih Gue saranin Kalian tetep pake Yang versi Thailandnya Karena yang versi Thailandnya Ternyata juga udah Bepom juga Oke Jangan lupa Like Terus juga Subscribe Terus juga Share ke temen-temen kalian Mengenai info Gue ini Terus juga Oke udah itu aja Thank you Bye-bye Bye